Shalom Suaranya kurang kenceng ya kayaknya Shalom Terima kasih Kenalin nama saya King Yung Dan terima kasih kepada gereja Glow Tower Terima kasih untuk pendeta yang luar biasa ya Tepok tangan kasih aplaus Pak Rony Aku bangga kenapa Karena beliau yang sempat doain ku ya Pak ya Bener ya, terima kasih ya Pak berkat Berkat Tuhan dan juga terima kasih Kepada Tuhan Yesus dan juga Pak Rony Atas waktu dan kesempatan Terima kasih banyak Namaku King Yung Kenapa dibilang King Yung? Karena aku mau menjadi raja seperti King Salomo Kenapa? Aku gak minta kaya Tapi aku mau minta bijaksana Ini yang luar biasa Tuhan itu hebat Ya, kenapa aku bilang Tuhan Yesus itu hebat? Latar belakangku seorang Pengacara dan pejabat Pengangguran banyak acara dan pengangguran Jakarta Barat Ya, bener Kalau dulu bisa dibilang Hidupku itu madusu Ada yang tau madusu? Masa depan suram Ada yang mau dibilang? Kok gak ada yang mau dibilang? Kenapa? Tapi aku beruntung Kalau dibilang madusu Aku mau banget Kenapa aku bilang mau? Kan Tuhan bilang Kalau di dalam Tuhan semuanya itu Baik Bener gak? Madusu Bagi Tuhan itu Masa depan Sukses Tuhan itu baik Maksudnya kenapa? Baunya itu terlalu wangi Bener-bener Aku beruntung Hubunganku sama orangtuaku tidak harmonis Bahkan sama mamaku Sama saudara-saudaraku Bisa dibilang Aku adalah anak yang terbuang Sedih ya Kalau jadi anak yang terbuang ya Gak dihargai Bahkan Uang jajan pun dipilih kasih Bahkan Kalau adekku dibeliin mobil Aku cuma dibeliin Motor Itu pun ngutang Kredit Tapi aku percaya Aku bangga kenapa Segala proses Emang Tuhan izinkan terjadi Biar kita menjadi Bejana yang siap dibentuk Tuhan Bener gak? Ada yang mau? Mau Tapi Kebanyakan rata-rata Enggak mau ngejalanin Kenapa? Karena Proses hidup itu sakit Dibentuk Tuhan itu Enggak enak Tujuh ya Tapi percayalah Makanya aku cuma bilang Hatu Kalau kita datang ke wadah yang benar Seperti gereja Kan banyak hamba-hamba Tuhan Banyak pelayan yang baik-baik Jangan khawatir Kalau kita punya masalah Jangan pernah sekali-kali Datang ke tukang kuamnya Bener gak? Kalau dulu hobiku pertama Ngeliatnya horoskop Bintang Ih hari ini mujurnya apa? Tanggal berapa? Bahkan Aku hobinya suka datang juga Ke tukang kuamnya Minta diramal Jodohnya siapa? Rezeki gimana? Nah ini yang luar biasanya Tukang kuamnya itu Ngeramalin bilang Aku adalah anak yang buyu Aku adalah anak yang gak berguna Sedih ya Bahkan sampai Gara-gara itu Mamaku jadi benci sama aku Tapi aku gak usah khawatir Dan aku Sekali lagi terima kasih untuk Pak Joni Wijaya Yang ini mentorku yang luar biasa Yang dia mau ngajarin aku Walaupun aku bandel Nakal Ketika aku punya masalah Aku datang ke satu wadah Komunitas yang benar Dia gak ngejek jelekin Bahkan yang luar biasanya Yuk sini Mari kita doakan Kasih aplos ya Itu jadi wadah yang benar Jadi kalau setiap kita punya masalah Yang paling penting Kita harus belajar Kita harus belajar namanya sate Sate du yang baik dengan Tuhan Dan bahkan kita harus membina Hubungan yang baik dengan Tuhan Dan jangan lupa Jangan cuma tiap hari kita kerjanya Main game Nonton sinetron Nonton film-film seri Tapi ada satu hal yang kita lupa Kenapa? Kita gak baca firman Tuhan Bener gak? Karena firman Tuhan itu luar biasa Disitulah janji Tuhan Akan digenapi Bagi anak-anak yang setia dan percaya Bener gak? Tuhan itu kan punya rencana yang indah Setuju gak? Dan aku bangga kenapa? Kalau dulu orang bilang Hidupku itu Madesu Sedih ya kalau dibilang Madesu ya Sedih banget Sakit hati mungkin iya Tapi aku bangga kenapa? Tuhan bikin Masa depan sukses Dan siapa nyangka? Cuma lulusan SMP Background Cuma sebagai Seorang pengacara dan pejabat Dan bentar lagi Aku dipakai Tuhan Sebagai motivator Internasional Dan akan disiapkan Di Singapura Malaysia Taiwan Hongkong Kasih aplausi Buat Tuhan Bukan karena kita hebat Tapi yang paling penting Semuanya Kita harus belajar untuk Humble Atau humble gak? Bukan bumblebee ya Bukan yang ditampar Humble itu Jadi kita harus belajar Namanya Rendah hati Tuju ya Dan kita harus menjadi Seorang leader Tau gak arti leader? Leader itu seorang pemimpin Tapi ada artinya juga Learning Everyday Everything And Do Everyday Everything Right Jadi Kerjakanlah Segala sesuatunya Yang benar Dan jangan khawatirlah Kalau selama kita Bersungguh-sungguh Kita serahkan hidup kita Sama Tuhan Percaya Kita dari manusia Yang gak berharga Tuhan akan Jadikan kita apa? Permata yang luar biasa Siapa yang mau jadi permata? Angkat tangan? Kayaknya cuma dikit doang ya Kasih aplausi yang buat angkat tangan ya Jadi percayalah Sekarang Dan bagusnya Dan luar biasanya Kalau dulu aku nakal Islanya bandel Bahkan yang luar biasanya Ngomong dari Kebun binatang Dari yang paling kecil Semuanya keluar Sampai yang paling gede Dan yang luar biasanya Disitulah Diri kita itu Diproses dan diubah Kita bisa menjadi Anak-anak Tuhan Dan menjadi pilihannya yang terbaik Bahkan Luar biasanya lagi Kalau dulu Mamaku Adik-adikku semuanya pada benci aku Sekarang Orang tuaku bersayang Karena aku Nggak perlu mobil dari mereka Karena aku cuma perlu Kasih mereka Dan doa mereka Dan bahkan aku percaya Ketika kita hidup Sama Tuhan Semuanya Dan segala sesuatunya Akan dipersiapkan Dan indah pada waktunya Tapi Jangan lupa Kalau Ini aku lihat Banyak bangku-bangku yang kosong Bener nggak Tujuh nggak Jangan cuma rajin ke gereja Jadilah pelaku Ngundang temen Ngundang saudara Ingat Jangan cari harta aja Di bumi Tapi Cari harta di kerajaan surga Itu yang paling penting Jadi Kali-kali aku cuma bilang Percaya Tuhan Punya rencana Yang indah Dan akan lebih indah lagi Ketika kita siap Dibentuk Dan diproses Sama Tuhan Terima kasih